Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapuan yang amat dihormati Yang di Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim telah bertitah sebelum ini Sudah banyak titah yang di Pertuan Agong dan perlu dijunjung Kerana kita sebagai rakyat Malaysia sudah menjadi tanggung jawab kita Untuk menjunjung titah yang di Pertuan Agong Apalagi nak melawan, apalagi nak menghina Agong Nah berkaitan dengan kes baru-baru ini yang kita dengar Ada penghinaan terhadap Agong Sudah pasti perkara ini amat kita tolak Nah akhirnya satu artikel yang berkongsi Enggan doakan Agong Pemuda Pas Selangor serah pada PDRM Pemuda Pas Selangor menyerahkan sepenuhnya kepada PDRM Untuk menyiasat dan mengambil tindakan lanjut Ke atas bekas ahli jawatan kuasa mereka Yang terpalit dengan isu Raja-Raja Melayu Setiausaha pemuda Pas Selangor Aubidullah Fahim berkata Parti itu sentiasa menjunjung tinggi institusi diraja negara ini Selaras dengan apa yang terkandung dalam perlembagaan Katanya kenyataan dibuat Hezri Yassin baru-baru ini Tidak mewakili pendirian pas Malah bertentangan dengan dasar perjuangan mereka Justeru kata Aubidullah Pemuda Pas Selangor menyerahkan isu tersebut Kepada pihak yang berkenaan Sama ada polis atau badan yang ada dalam parti terbabit Pemuda Pas Selangor menyerahkan kepada jawatan kuasa Tata tertipas untuk mengambil sebarang tindakan Yang wajar sekiranya tindakan saudara Hezri itu Melanggar disiplin parti Bagi melunasi proses undang-undang Kami memberi setenuh kepercayaan kepada PDRM Bagi menjalankan siasatan selanjutnya Kata Aubidullah Beberapa hari lalu tulah hantaran seorang ahli Pas Dikenali sebagai Hezri Yassin Yang menceritakan bagaimana dia tidak menadatangan Untuk mengaminkan doa buat Sultan Johor Yang kini berkhidmat sebagai yang dipertuan agong Sultan Ibrahim Makna kata seorang ahli Pas Yang dikenali sebagai Hezri Yassin Yang menceritakan bagaimana dia tidak menadatkan tangan Untuk mengaminkan doa buat Sultan Johor Dan daripada itu Tuan-tuan dan bapaknya Ahmad Dirmati Melalui satu entry Twitter X Ataupun entry X bukan Twitter maafkan saya Daripada bulletin RMS Dengan caption Patutlah anti Sultan Johor Sambil di dalam caption tersebut Di bawah adalah gambar Seorang lelaki bersama dengan Sanusi Kalau kita lihat gambar lelaki ini Kita boleh kata mungkin dia adalah Hezri Yassin Yang bersama-sama dengan Sanusi Melalui entry X bulletin RMS Nah di dalam ruangan komen berkata Dia tidak ada Sultan lain rupanya Ada kata disini Harap Sultan Johor bagi game over Dua ekor jiba'ok Oh tuh dia Bersultan di mata Beraja di hati Manusia tak sedar diri Hipokrit Rasa diri dia saja terbaik Nah saudara-saudara Menurut perkongsian daripada bulletin RMS ini Rupanya Hezri Yassin bersama-sama dengan Sanusi Namun kita tidak tahu gambar ini Waktu bila dan apa berbincangan dalam gambar ini Tetapi dalam perkongsian daripada Malaysia kini Enggan doakan agung pemuda pas Akhirnya Pemuda pas selangor akhirnya serah kepada PDRM Dan berkata Bahawa Kenyataan dibuat Hezri Yassin Tidak mewakili pendirian pas Nah saudara-saudara apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Selamat datang kepada yang baru di dalam channel ini Selamat bergabung admin ucapkan Baru-baru ini kita dikejutkan Dengan kenyataan daripada pemimpin UMNO Ataupun lebih terperincinya Ketua pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh Yang menyebut Ataupun Yang menyelar Menteri DAP Sebagai Menteri Bodo Nah kita tahu DAP dan UMNO Di dalam satu gabungan kerajaan Satu kerjasama Yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim Kita boleh cakap kerajaan PHBN Nah saudara-saudara Apa yang berlaku Selepas Akmal membuat kenyataan begitu? Adakah akan ada kesan kepada UMNO? Kesan kepada DAP di dalam PH? Kesan kepada Anwar Ibrahim Sebagai pemimpin kerajaan? Dan kesan kepada kerajaan? Nah saudara-saudara Anwar Ibrahim Akhirnya bersuara Kenyataan Akmal bukan konteks Yang betul bagi kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Gelaran Ketua pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh Terhadap Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming Bukan konteks yang betul bagi kerajaan perpaduan Perdana Menteri berkata Beliau tidak akan melayan Kenyataan Akmal yang menggelar Korming sebagai bodoh Dan menjadi punca keadaan ekonomi lemah Wow Adakah selepas ini Seperti yang saya kata tadi Adakah akan ada kesan Kepada pemimpin DAP? Adakah DAP? Bila mereka rasa tak selesa Mereka akan keluar daripada gabungan kerajaan Ataupun keluar daripada pakatan harapan Seperti yang kita tahu DAP adalah parti Yang paling banyak kerusi parlimen Di dalam kerajaan Nah itu menjadi persoalannya Namun perkara itu bukan mudah untuk dilakukan Tetapi menjadi persoalan itu Mungkin ramai yang sudah terfikir Mungkin DAP tidak suka lagi Berada di dalam kerajaan Kerana bersama-sama dengan UMNO Nah begitu juga dengan UMNO Mungkin UMNO sendiri Tak suka di dalam kerajaan Kerana bersama-sama dengan DAP Akhirnya pemuda DAP dalam kenyataan sebelum ini Selar Menteri bodoh Akmal patut tunjuk teladan baik Ketua pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh Sepatutnya menunjukkan teladan sebagai pemimpin muda Dan tidak menunjukkan perangai tidak matam Seperti kata mengata Ketua pemuda DAP Dr. Kelvin Yee berkata Akmal sepatutnya membawa hujam matam Atau kritikan membina dalam perbincangan Mengenai kontroversi stalking Allah baru-baru ini Sebagai pemimpin muda Ketua pemuda UMNO sepatutnya Menunjukkan contoh yang baik dalam politik Nah itu adalah berikutan Isu stalking tertera kalimah Allah Dalam pada itu pemuda DAP juga berkata Beliau sendiri adalah ahli parlimen bandar Yang merujuk kenyataan Akmal di Facebook Yang menafikan kempen boykot yang diperjuangkannya Telah memburukkan ekonomi Sebaliknya Akmal berkata Kemerosotan ekonomi Karena ada menteri bodoh Seperti menteri perumahan Dan kerajaan tempatan Ngakorming yang pemimpin DAP Nah itulah kata tadi Persoalannya Adakah kesan ini akan Memberikan impak kepada DAP Akmal Anwar sebagai pemimpin kerajaan Nah semua ini menjadi persoalannya Apa komen Anda tuan-tuan dan puan Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini